Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini lanjut 44 Hai kemarin saya sudah melengkapi pomnya kenapa sengaja memang saya lengkap dulu pomnya supaya nanti tidak ada modifikasi-modifikasi lagi jadi biar nggak kerjaan dua kali nah ini seperti ini penampakan pomnya jadi yang saya tambahkan itu adalah keluhan utama Hai awalnya kenyatu terus ada lagi ini malah seperti ini ya ini nempel nih Hai gini nempel aduh masih nempel ini banyaknya nempel-nempel hai 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 pakai zatonya hai 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 enak dipandang hai 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 Hello yeah Hai oke seperti ini sekarang kita bikin skrip simpan nah ini disini oh iya tadi yang ditambahkan itu ini juga nih perawatan luka perawatan NGT katheter yang lain-lain ini awalnya itu evitasi saya bikin lain-lain terus saya nambahin dulu unit poly oke untuk skripnya di tombol simpan disini klik kanan event action action per format nah ini seperti ini oke yang disini yang atas ini adalah notifikasi kalau misalkan ininya komponennya tidak boleh kosong misalkan tnrw tnrw ini yang disini nah kalau misalnya ini kosong nanti akan muncul bahwa kolom nomor rawat itu belum diisi jadi skripnya seperti ini iya termasuk kode dokter tuluhan utama jalannya penyelitir penyakit yang kita mau yang wajib isi lagi gimana silahkan yang kosong yang kosong yang gak apa-apa kosong ya dibiarin aja gak apa-apa yang itu mungkin ini biar harus ada isinya itu yang ini unit poly oke saya copy dulu ini ya saya copy aja ke bawah bukan nomor tnrw berarti yang ini kode poly ini kode poly terus yang disini nama poly nah ini ini hapus hapus ini pakai nah seperti ini berarti poly ini nanti kalau misalkan kotak yang tadi itu kosong ini kosong akan muncul error seperti itu jadi nama poly tidak boleh kosong oke nah sekarang kita ke script ini ke script simpannya nah dari sini dari sini berarti kita ada penambahan ini ya penambahan kolom kita buka resume pasien ranad database resum resume pasien ranad resum resume pasien ranad nah ini ya ini kita lihat kalau saya sih nanti sesuai urutan aja disininya sesuai urutan dari atas ke bawah gitu ya kenapa seperti itu supaya tidak membingungkan oke yang pertama T nomor RW oke nomor rawat kode dokter dokter oke dokter ada dokter biji ada dokter pengirim dokter kode dokter dokter pengirim nah ini dokter pengirim berarti ini ngambil ngambil kode dokter dia masa awal oke kita ini coba ini dokter pengirim ini berarti kode dokter pengirim ini masuknya kemana nih oke kita lihat disini adanya di kotaknya nah coba ya cari aja oke cari aja seperti ini memang gak gak dimasukin ke ini kalau ini ke tombol simpan oke ini gak masuk dokter biji ini masuk ke dia masa awal alasan keluar berarti yang cara bayar cara ini ini berarti memang dia bacanya dari sini bacanya dari oke apa aja yang ada disini diagnosa awal alasan keluhan utama pemeriksaan fisik jaraknya penyakit dia bisa sekunder kododiagnosa oke edukasi kalau untuk menambahkan misalnya kita menambahkan disini saya itu menambahkan ini dia masalah alasan alasan masuk dirawat setelah alasan masuk dirawat alasan keluhan utama kita nambahkan apa tadi kita nambahkan yang ini riwayat penyakit ini kan tetap keluhan utama nah kita ini 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 kita kasih variable namenya itu riwayat penyakit riwayat penyakit oke berarti disini kita tambahin satu kolomnya terus kolom tambah satu itu kan tadi setelah keluhan utama berarti kita copy aja disini yang keluhan utama di teks ini berarti ini ganti riwayat penyakit riwayat penyakit riwayat penyakit oke nah untuk disimpannya di tabelnya berarti kita tambahkan disini setelah keluhan utama ininya berarti teks jenisnya disini tambahkan setelah keluhan utama berarti namanya riwayat penyakit ininya teks jenisnya oke simpan ya lanjut dari sini apalagi ini ini riwayat penyakit pemisaran fisik oke jalannya penyakit selama perawatan oke ada ya riwayat penyakit pemisaran fisik jalannya penyakit oke ini pemisaran radiologi pemisaran penunjang lab hasil laborat sip terus tindakan operasi selama perawatan tindakan selama di rumah sakit terus disini obat selama di rumah sakit obat selama di rumah sakit terus ini diagnosa utama oke diagnosa utama diagnosa sekunder disini saya tidak menambahin apa-apa berarti langsung alergi saja kode diagnosa oke ini diagnosa sekunder terus prosedur oke alergi nah ini alergi alergi saya nama triwayat alergi berarti kita tambahkan satu kolom disini disini berarti triwayat alergi nama variabelnya triwayat alergi nah ini belum ada ya karena kita belum bikin disini disini sing variable namenya dibikin triwayat alergi oke kita lihat nah seperti ini ya buat alergi terus setelah lagi ini di oh di database nya di database nya berarti kita tambahkan juga kita tambahkan tadi habis alergi alergi disini berarti kasih varchar 100 ya alergi disini riwayat alergi kita kasih varchar 100 simpan oke lanjut ini ada diet diet lab yang belum nah diet lab yang belum terus kita nama ini perawatan luka perawatan katheter lain-lain oke yang lain-lain ini edukasi kita buat lain-lain berarti yang disini yang edukasinya itu kita buat mana nih nah udah jadi lain-lain yang disini gangguan deh internetnya deh nih nih tering dari hp papa aja oke oke lain-lain lain-lain kayak disini berarti kita masukkan yang ini perawatan luka perawatan ngt kita copy yang lain-lainnya dulu jadi sebelum lain-lain ya ini nanti jadi perawatan luka ini jadi perawatan ngt oke ini bikin variable-nya dulu perawatan luka disini perawatan ngt perawatan ngt oke disini ya ini berarti perawatan luka disini perawatan ngt oke sip sip di database nya berarti ini setelah hasil lab yang pending setelah hasil lab pending hasil lab pending coba menem hasil lab lab yang belum berarti setelah lab yang belum lab belum lab belum entah ini yang edukasi saya ubah dulu jadi lain-lain lain-lain sampai tidak bingung terus disini lab belum lab belum oke kita nambahkan berapa kita nambahkan itu 1 2 ya 1 2 2 berarti kita tambahkan 2 ininya text juga berarti eh ya text berarti kita ubah text disini text nama kolom itu perawatan ruka ini perawatan ngt begitu oke perawatan ngt simpan set oke lanjut lain-lain disini oke kita namanya apa lagi tadi namain unit folie ya nah berarti disini oke saya ada yang lupa ini tadi berarti kita namanya 1 2 3 disini tambahin 3 1 2 3 koma 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 tadi tambahin ini berarti tambahin yang pertama 1 tambahin 3 berarti 4 4 4 tambahin lagi 1 poli 45 berarti ini tambahin lagi ini poli setelah kolomnya kolom poli itu sebelum obat pulang ya sebelum obat pulang nah disini setelah kontrol aja setelah kontrol ya kita tambahkan poli kasih varchar aja varchar misalkan kode poli 20 oke disini berarti kita nanya kode poli get text kode poli get text oke ya nah oke ini nanti poli itu kita membuka ini membuka apa sih namanya membuka ada ini 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 button nya script script ininya jadi kita tambahin pada saat buka ini akan terbuka jendela poli kita lihat disini event action event performance nah ini disini rencana saya ini tidak masuk ke booking tidak masuk ke booking tapi memang nanti ini ngecek jadwal sih ngecek jadwal aktif ya berarti ini kita aktifkan nah ini kode ini saya dapatkan dari mana saya dapatkan dari surat kontrol disini ya kita lihat jadi mainannya copy plastik sih sebenarnya jadi sudah ada kita copy nanti kalau memang belum ya kita buat lah ya nah event action action performance nah disini ternyata pada saat kita copy itu aktif jadwal garis miring kenapa ini tuh kayaknya string kita lihat nih ya jadi contohnya aktif jadwal ini string oke kita bikin string aktif jadwal buat isinya copy aja nah kita naikin ke atas cari yang flipad string nah disini koma ya koma oke kita balik lagi ke tadi yang poly poly nah poly ini poly ini poly apalagi ini poly 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 nya miring ya poly is cek ini poly nah ini ini kita masukin ke kelasnya berhepat dlg cari poly jadi supaya supaya dimasukin ke pom itu ya ke pom pom poly supaya bisa ditarik privat dlg dlg cari poly kayak disini oke termasuk nanti dia akan mengimport ini mengimport pom dlg cari poly di package simires ransa oke oh poly 2 nih poly 2 poly 2 coy poly 2 poly 2 berarti ini copy lagi dipat dg cari poly oke nah kan dia mengimport lagi ya mengimport ininya pomnya oke kita balik lagi seperti apa nah udah aktif nih nah tinggal ini tanggal periksa ini tanggal periksa masuk kemana tanggal periksa tanggal periksa dia mengecek tanggal periksa bentar oke oke berarti memang harus ada surat kenapa seperti itu gak oke 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 ini ini tanggal kontrol kan ini dimasukin ke sini nah oke ini berarti dimasukkan ke kontrol oke seperti ini kita coba ada yang error enggak masih ada yang error masih ada yang error ini apa nih oke ternyata ini tadi belum belum dikasih kurung perawal oke itu tadi pada saat tadi kita buka klik ini poli ini akan muncul pom poli nah pom polinya itu kita ngambil dari sini aja window poli disebutnya ya window poli dg cari poli 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 nah ini kita copy aja yang poli ini poli 1 poli 2 ya oke kesini nah kita masukkan kesini aja cari di atas sini nah biasanya di bawah ini sih scriptnya nah ya oke saya masuk kesini aja oke disini poli poli yang is nomor ini nomor ini ya saya komen aja nih yang ini is nomor ini termasuk yang disini oke oke nah disini poli poli oke oke kita cek lagi ininya disini coba ya kita jalankan oke coba ya kita coba yang polinya dulu nah kan kebuka ya misalkan int nah masuk Oke coba kita isi dulu ini keluhan utama alasan masuk biar awal kenapa saya buat seperti ini supaya nanti tracking pada saat mengget data itu lebih mudah di luar penyakit untuk dia baginya pemeriksaan isi jalannya penyakit selama perawatan Hai radiologi Hai web Hai tindakan obat-obatan udah mandi dek diet dan lebendinya terkasih luka dan GT lain-lain Oke coba ya kita coba simpan Oh oke masa utama tidak boleh kosong rasid dan rasid dia kenosa rasid ismail rasid coba kita masuk nggak nggak kan ini ada yang error ini ternyata setelah dicek itu udah masuk tadi itu errornya itu kan errornya itu kan setelah disimpan itu ada script tampil jadi tampil itu nanti akan muncul di sini kita belum nampil di scriptnya kayak nanti di langit eh tutorial selanjutnya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai